Halo Gemini, selamat datang di channelku. Kita reading. Pastikan kamu telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Gemini, ini tanganku kena pena, abaikan saja ya. Aku lagi malas meninggalkan mejaku. Gemini, kita dalam prediksi umum berharap ada energi kamu yang terbaca di sini. Jadi energi dari Gemini yang banyak di luar sana ya. Ya, rasakan saja berharap ada energi kamu yang terbaca di sini. Bentar. Gemini, koneksi antara kamu dengan seseorang di sini. Koneksi antara kamu dengan seseorang di sini. Energinya ada di Clean It Up. Koneksi ini meminta kalian menjernihkan, membersihkan segala sesuatu di sini. Oke? Clean It Up, membersihkan. Jadikan itu bersih, ya. Artinya perlu ada effort di dalam hubungan ini antara kamu dengan seseorang. Jika kita sedang bermasalah, ayo jernihkan masalahnya. Diskusikan, cari solusi. Oke? Jika ini hubungan baru, meminta kejelasan di sini. Ya, kita lihat dulu. Gemini, Energi yang kamu bawa di dalam hubungan ini. Energi yang dibawa Gemini di dalam hubungan ini. Enerjimu ada di round and round. Terputar di tempat ya, di situ-situ saja. Dia yang terkoneksi dengan kamu. Energi mereka ada di... Dia yang terkoneksi denganmu. Energi mereka ada di... A time for nip. Oh my God. Cerita apa ini, Gemini? Ya. Kamu, energinya tidak ada pergerakan hanya di situ-situ saja. Tidak melakukan gebrakan atau terobosan. Dan dia, energinya diam. Apa yang akan datang kepada kamu dan dia nanti di sini, here and now. Kita lihat ya. Gemini, apa yang kamu rasakan adalah satu situasi yang tidak ada pertumbuhan. Satu situasi yang tidak ada perkembangan. Satu situasi yang kamu merasakan jalan di tempat. Ya. Kamu merasakan hubungan ini jalan di tempat. Tidak ada kejelasan mungkin. Tidak ada pertumbuhan itu yang kamu rasakan. Apakah ini hubungan lama atau hubungan baru. Sementara orang yang terkoneksi dengan kamu, Energi mereka ada di time for nip. Kelelahan. Ya. Kelelahan sehingga ada energi menarik diri atau jeda dari mereka. Oke. Kalau masih terkoneksi, bagaimana? Kalau masih terkoneksi, kita lihat orang ini apa ini. Mohan gitu. Acuh tak acuh. Karena energi mereka sebenarnya di energi time for nip. Atau energi kelelahan. Sehingga koneksi atau hubungan ini meminta kamu dan dia Menjernihkan, membersihkan. Apa sih yang jadi masalah? Apakah ini hubungan lama atau hubungan baru? Ayo kita klarifikasi. Oke Gemini, sorry videonya terputus. Ada telepon tadi. Yuk kita klarifikasi. Ya. Jadi Gemini apa yang kamu rasakan di sini? Satu kondisi yang tidak berkembang. Itu yang kamu rasakan. Muter-muter jalan di tempat. Ya. Dan dia, energinya aku lihat no action. Di energy time for nip. Kelelahan. Sehingga hubungan kalian meminta. Ayo kembali dibersihkan. Apa yang akan datang kepada kamu dan dia. Ini energi here and now. Nanti kita coba klarifikasi. Here and now ini adalah satu kondisi di mana kita hanya fokus pada apa yang terjadi saat ini. Kita tidak lagi berekspektasi ke depan. Kita tidak lagi mempermasalahkan apa yang telah lalu. Belajar menerima kenyataan. Itu energi here and now. Kita lihat energi kamu di round and round. Gemini di energi round and round. Tetap semangat ya Gemini. Gemini di energi round and round. Apa yang kamu rasakan saat ini? Ada kartu bunga. Kamu merasakan sebenarnya ini hubungan yang indah. Antara kamu dengan dia. Kamu menyadari itu. Sebentar Gemini. Kita lihat dulu satu kartu dari dirimu. Yes. Kamu rasakan. Oke. Kartu ikan. Ya. Tuh. Apa yang kamu rasakan di sini Gemini? Gemini kamu merasakan sebenarnya ini hubungan yang indah. Antara aku dan kamu. Saya merasakan kenyamanan. Saya merasakan hangatnya hubungan ini. Saya merasakan diterima atau bisa menerima kamu. Saya menyadari itu. Banyak hal yang saya temui. Saya merasakan hubungan ini indah. Tetapi. Tuh dua tiga empat lima. Tetapi. Kamu juga menyadari. Karena enerjimu saat ini menyadari. Enerjimu. Kaca pembesar. Kamu bisa melihat hal yang sekecil apapun di sini. Ya. Kamu menyadari. Ini hubungan goyang. Ini hubungan tidak dibangun atas. Di atas fondasi yang kuat mungkin. Sehingga keadaannya goyang. Hubungan yang kayak main judi. Untung-untungan. Aku bisa saja menang di sini. Aku bisa kalah di sini. Ya. Memang tidak pasti menang. Tidak pasti kalah. Oke. Tentu saja ini mendatangkan beban pikiran. Ya. Banyak hal-hal yang berseberangan antara kamu dan dia. Beberapa di sini. Gemini. Sebentar. Beberapa di sini bahkan saya lihat seseorang tidak mau berada dalam ikatan. Atau artinya di sini hubungan-hubungan bebas di sini. Ya. Mungkin tidak memberikan kepastian. Atau ikatan di sini tidak bisa berada dalam ikatan. Hubungan yang melelahkan. Itu yang kamu rasa menyakitkan untuk kamu. Itu perasaan kamu. Sehingga kamu rasa walaupun ini indah. Walaupun saya bahagia dengan hubungan ini. Mungkin saya berharap dengan hubungan ini. Tetapi saya merasakan sulit untuk ada pertumbuhan atau perkembangan di dalam hubungan kita. Oke. Gemini. Jika kalian adalah pasangan berumah tangga. Ya. Ingat. Kartu judi di sini. Di kartu dadu kita tidak pasti kalah. Memang kita tidak pasti menang. Paling tidak ada kemungkinan untuk bisa menang. Ya. Jadi lakukanlah usaha di sini. Jika kalian orang-orang yang sudah berumah tangga. Oke. Kalau di sini kalian hanya pacaran ya. Ambil tindakan. Kalau sudah merasa toxic seperti ini. Oke. Ini ada beberapa nih cerita. Tidak tahu nih. Mais sama ikan. Apakah ada pasangan yang menggerogoti uangmu di sini? Ya. Tidak ada sih. Tapi ada indikasi ke sana. Oke. Gemini. Itu yang kamu rasakan. Ya. Bagaimana mereka yang terkoneksi dengan kamu. Mereka yang terkoneksi dengan kamu. Energinya malah diem di situ. Energy time for net. Cambuk. Kunci. dan anchor. Under the deck mereka di sini ada kartu kapal. Beberapa mereka di sini gemini mulai membuat jarak dengan kamu. Beberapa menginginkan sebuah perubahan. Ya. Apa yang mereka rasakan di sini juga. Mereka mulai merasakan. Kunci dan anchor. Mulai mengetahui di sini. Ya. Hubungan ini kokoh. Hubungan ini. Aku dan kamu gemini. Aku punya rasa yang stabil. Rasa yang intens. Tetapi di sini juga aku mengetahui hubungan ini. Ada energi stuck. Oke. Karena anchor gandeng dengan kartu negatif. Jadi ada hubungan yang kandas. Yang stuck. Atau hubungan yang sulit berkembang. Atau pertumbuhannya lambat di sini. Sehingga beberapa dari mereka mulai membuat jarak. Ya. Ini dia bikin jarak. Ini ada banyak-banyak versinya. Dengan kartu topeng. Bisa saja dia membuat cerita. Harus begini-begini. Orang tua gak setuju. Atau apapun itu. Mulai dia berbelok-belok di sini. Ya. Sebenarnya. Apa yang dia rasakan sama dengan yang kamu rasakan gemini. Mulai merasakan hubungan ini melelahkan. Di kartu cambuk satu kondisi. Di mana kita berpikir untuk keluar dari hubungan ini. Jadi gemini mungkin kalian punya perasaan yang sama. Oh sorry. Mungkin kalian punya perasaan yang sama di sini. Tentang hubungan ini yang sulit berkembang. Yang muter-muter di sini. Di kartu topeng. Apakah ini dia berpikir kamu yang banyak topeng. Kamu banyak bohong. Atau ini adalah energi yang mereka bawa. Berkelit. Baik. Gemini saya sudah mendengar azan. Tetapi kita di penghujung bacaan. Ayo kita selesaikan dikit. Oke. Agar aku gak pause-pause lagi. Tadi udah terputus videonya. Yang akan datang kepada kamu dan mereka. Di sini here and now. Belajar menerima kenyataan. Melepas apa yang telah terjadi di masa lalu. Melepas cita-cita di masa depan. Dan kita lihat. Apa itu. Yang akan terjadi. Oh my god. Kartu awal udah kartu topeng. Oke. Ada pembaharuan. Punya potensi. Untuk sebuah pembaharuan. Balik lagi kepada kamu dan dia. Ya. Tetapi di sini ada gambaran. Seperti membohongi rasa. Ya. Karena rasamu udah merasakan ini stuck. Ini mandek. Tetapi masih dilakukan apa ya. Justru datang perasaan stres. Jadi punya potensi untuk kembali terhubung. Lihat. Dan di sini gunung. Oke. Selesaikan baik-baik. Ya. Kalau orang berumah tangga akan baikan lagi karena anak. Oke. Kalau orang pacaran di sini. Ayolah. Kita boleh memilih di sini. Kita boleh memilih. Pilihlah jalan yang mudah untuk kamu. Oke. Baik. Gemini. Apa yang akan datang. Saya lihat ada energi-energi yang bikin stres. Sementara batin kita udah sering memperingatkan kita. Atau di sini terjadi energi seperti membohongi diri sendiri. Mengabaikan suara batin. Aku gak tahu. Apakah kamu kembali terhubung. Karena di energi birds ada energi reunian. Nih. Ya. Ada energi reunian. Jadi kalau mau balik ya. Yang berumah tangga. Jelas-jelas. Ya. Jelas-jelas. Meminta bikin aturan di sini. Kamu maunya apa. Dia maunya apa. Jelas-jelas. Oh my God. Sorry. Sorry Gemini. Aku udah gak ini. Karena dengar suara azan ya. Kurang fokus. Baik. Teman-teman ke Gemini. Ayo kita tutup bacaan kita. Ambil yang bisa kamu ambil. Lepaskan yang mungkin kamu rasa tidak terkoneksi dengan kamu. Mungkin ini perasaan terakhir. Kamu dan dia saat ini. Ketika kalian menemukan video ini. Saya Aisyah. Salam dari ku sekian. Dan terima kasih. Tidak. Tidak.